Mau ngabuburit takutnya kesorean, mau tarawih langsung tadarusan takutnya sahurnya kepagian Ini saya kasih tips ya bunda dan teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di dapur ning bunga Masak sehari-hari sederhana, bumbu segabrusnya, takaran seikhlasnya Kali ini saya kasih tips untuk masak yang simple, praktis Tidak pakai males, tidak pakai ribet Waktu di bulan puasa tidak harus susah-susah, capek-capek masak Cukup kita berkongsi dengan rice cooker atau magic home ya bunda Di sini ada sayap ayam Nanti untuk bumbu-bumbunya akan saya tulis di kolom deskripsi ya Untuk bahan bumbu gulai ayam, kacang panjang Kurang lebihnya seperti ini Setelah bumbu dan santan, tambahkan sedikit air Kemudian aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata Lalu kita masak seperti kita memasak nasi Ini kacang yang sudah kita potong-potong Setelah setengah matang, lalu kita masukkan kacang bersama sayap ayam yang sudah kita bumbui Lalu tutup kembali Ini bisa kita tinggal aktivitas ya Atau boleh kita ngabuburit, kemana saja Tidur juga tidak takut gosong Seperti ini kurang lebihnya bagaimana Sangat mudah bukan untuk memasak yang simple Rasanya tidak kalah dengan kita mengoseng-oseng bumbu ya Ini tanpa ditumis-tumis Gulai sayap ayam atau gulai ayam kacang panjangnya sudah siap kita sajikan Ini menu simple di bulan puasa Ataupun di hari-hari lainnya Cukup praktis cara memasaknya Kita taburi bawang goreng biar mantap Dan ini selanjutnya saya ada Ini sawi hijau ya Sawi apa saya kurang paham Ini bisa kita masak ala-ala orang Hongkong atau orang Taiwan Setelah kita cuci bersih Kemudian kita rebus sebentar Ini bumbunya cukup simple Bawang putih dan saus tiram Masakan yang super simple Ini masak sesuai selera ya Ini adalah opsional untuk bunda Sampingannya boleh diganti dengan kangkung, bayam, ataupun yang lainnya Ini saya menggunakan sawi Sebagian akan saya masak ala Hongkong yang bumbu bawang putih sama saus tiram Dan untuk saya sendiri akan saya bumbui dengan sedikit sambal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh